Hai guys, kekayaan sumber daya alam Indonesia memang sungguh luar biasa melimpah nih guys. Sehingga Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat biodeservitas tertinggi di dunia setelah Brazil. Dengan fakta itu, sumber daya alam Indonesia, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati, menjancikan kekayaan yang bisa dimanfaatkan bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Seperti di sektor tambang, khususnya emas, perak, dan tembaga, Indonesia menduduki peringkat teratas dunia di sektor tambang tersebut. Lalu kira-kira dimanakah letak tambang peringkat teratas dunia itu ya? Yap, benar sekali. Letak tambangnya terletak di daratan tinggi tembaga pura Kabupaten Mimika Provinsi Papua Indonesia, yang sekarang ini masih dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Namun kondisi alam di tempat tersebut sekarang menjadi sangat memprihatinkan dan ada kerugian serta keuntungan dari adanya pertambangan oleh Freeport tersebut. Dan kali ini ayo kita kupas tuntas fakta-fakta mencengangkan hasil pertambangan PT Freeport Indonesia ya guys. Tapi sebelum lanjut, kita ingetin lagi nih guys. Buat yang belum, jangan lupa subscribe channel kita ya. Awal mula berdirinya PT Freeport Indonesia membeli kisah yang sangat unik untuk diketahui nih guys. Sebenarnya tambang yang dikelola PT Freeport Indonesia sekarang dulu berawal dari ketidaksengajaan dengan kata lain tidak sengaja ditemukan. Sebenarnya penjelajahan ke Tanah Papua yang dilakukan oleh para ahli geologi pada saat itu yaitu untuk mencari kebenaran tentang kajemen alam yang berada di puncak Gunung Jaya Wijaya yakni Salju Ebadi. Hal ini merujuk kepada catatan pertama dari Kapten Johan Kartens tahun 1623. Yaitu berisi, di perairan sebelah selatan Tanah Papua dan jauh di pedalaman, ada gunung yang teramat tingginya dan pada bagian-bagian puncaknya tertutup oleh salju. Namun catatan dari Kapten Johan Kartens ini menjadi cemoan karena banyak yang beranggapan bahwa tidak akan ada wilayah bersalju di garis katulistiwa. Akan tetapi catatan dari Kapten Johan Kartens ini menjadi pemicu dari rasa penasaran para ahli untuk membuktikan kebenaran dari puncak Gunung Jaya Wijaya yang memiliki salju abadi. Dan setelah itu dilakukanlah beberapa ekspedisi yang dilakukan oleh para tim ahli geologi untuk menjelajah Tanah Papua. Demi untuk membuktikan kebenaran dari catatan Kapten Johan Kartens tersebut. Beberapa tim dari ahli geologi pada kurun waktu yang sangat lama melakukan perjalanan di Tanah Papua hingga akhirnya pada tahun 1930, dua pemuda dari Belanda yakni Dozi dan Kolijin memulai petolongan mereka untuk mencapai puncak Kartens. Dan inilah yang menjadi awal dari pembukaan pertambangan di Tanah Papua 40 tahun kemudian. Dan 6 tahun berselang tepatnya pada tahun 1936, Dozi dengan timnya tanpa sengaja menemukan iceberg atau disebut juga Gunung Biji. Dan pada tahun 1939, Dozi membuat catatan mengenai iceberg yang berhasil ditemukannya. Namun karena peristiwa pecahnya Perang Dunia Kedua, catatan dari Dozi tersebut menjadi tidak diperhatikan. Barulah hampir 20 tahun kemudian, pada tahun 1960, geologis Forbes Wilson yang bekerja untuk Freeport membaca laporan dari catatan Dozi dan sangat tertarik tentang yang dituliskannya. Dan akhirnya Forbes Wilson memimpin sebuah ekspedisi untuk menemukan kembali expert, guna melakukan penelitian serta penilaian lebih lanjut terhadap tempat tersebut. Hasilnya pada tahun 1967, kontrak karya pertama PT Freeport Indonesia tercipta. Dan pada tahun itu pula, PT Freeport Indonesia memulai melakukan operasinya. Wah, ternyata berawal dari ketidaksengajaan ya guys. Tambang iceberg dan tambang krasberg adalah dua tampang yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia nih guys. Yang pertama adalah tambang iceberg. Tambang ini adalah tambang awal dari hasil kontrak karya pertama PT Freeport Indonesia. iceberg adalah sebuah gunung yang memiliki tinggi 3.600 meter dari permukaan laut. Dari awal pengerukan yang dilakukan oleh pihak Freeport sampai pada tahun 1988, gunung tersebut hampir seluruh bagiannya berhasil digali dan rata dengan tanah. Semenjak saat itu, gunung biji milik Indonesia dinyatakan lenyap dari muka bumi ini. Dan pada tahun 1988, PT Freeport Indonesia menemukan cadangan baru di dekat iceberg. Dan yang sekarang ini dikenal sebagai tambang iceberg. Penemuan cadangan baru ini sangat mengembarkan dunia. Fasalnya cadangan yang terkandung di dalamnya memiliki cadangan emas terbesar nomor satu di dunia. Selain itu, tambang krasberg memiliki cadangan tembaga nomor tiga terbesar dunia. Dan pada tahun 1991, kontrak karya kedua PT Freeport Indonesia tercipta. Dan cadangan kekayaan sumber daya alam non-hayati di krasberg digali oleh Freeport. Wah, sungguh benar-benar kaya sekali ya guys sebenarnya bangsa Indonesia ini. Setuju? PT Freeport Indonesia adalah anak perusahaan dari Freeport McMoran Copper & Gold Inn yang memiliki kantor pusat di Amerika Serikat nih guys. Dengan aset terbesarnya yang berada di Indonesia, tentu seharusnya bangsa Indonesia mendapatkan untuk yang sangat besar dari hasil pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Namun kenyataannya, berbanding terbalik dengan status negara yang memiliki tambang emas terbesar di dunia. Dari awal berdirinya PT Freeport Indonesia, negara Indonesia hanya memiliki saham kurang dari 10%, yakni tepatnya hanya sebesar 9,36%. Wah, sungguh menyedihkan sekali ya guys. Kurangnya perhatian serta keseriusan pemerintah Indonesia terhadap hal ini, menjadikan Indonesia tidak terlalu mendapatkan keuntungan dari adanya PT Freeport Indonesia. Dan akhirnya setelah lebih dari setengah abad lamanya, barulah Indonesia berhasil mendapatkan 51% saham dari PT Freeport Indonesia pada tahun 2018. Dan Presiden Negara Indonesia tahun 2018 menuturkan, untuk mencapai kesepakatan itu, Indonesia melakukan negosiasi yang sangat alat dan sensitif. Dan dengan 51% saham yang dimiliki Indonesia sekarang, merupakan prestasi yang sangat baik bagi negara Indonesia. Dan dengan itu pula, Indonesia dengan resmi menjadi pemegang saham mayoritas di PT Freeport Indonesia. Kehadiran kegiatan pertambangan di Tanah Papua tentu saja akan langsung berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya nih guys. Dampak nyata terhadap hal yang pertama adalah hilangnya gunung biji yang dimiliki negara Indonesia. Selain itu, hasil dari pertambangan Krasberg menyisakan lubang mengangai yang sangat lebar berukuran lebih dari 200 ribu hektare. Dan memiliki kedalaman sedalam lebih dari 230 km persegi. Wah, dalamnya seperti dalamnya cintaku padamu ya guys. Bahkan saking besar dan dalamnya lubang ini sampai bisa terlihat dengan jelas dari Google Map. Dan bayangkan saja, besar dan dalamnya lubang tampang Krasberg ini dapat menelan mentah-mentah Burj Khalifa yang didaulat sebagai gedung tertinggi dunia dengan sangat mudah. Selain itu, dampak yang lain seperti pencemaran sungai-sungai di sekitarnya, juga dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia di area dekat tambang, menjadi PR bagi pemerintah Indonesia untuk membenahi semua dampak yang ditimpulkan. Dan itulah fakta-fakta menjengangkan dari adanya PT Freeport Indonesia. Semoga kita bisa belajar untuk lebih memahami kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini.